Pertandingan catur yang sungguh-sungguh keren berlangsung pada AMC Rapid Championship Round ke-7 15 Oktober 2022 lalu, saat sahir Mametiarov bagi tang berhadapan dengan Richard Repot Richard Repot mulai permainan dengan Pion E-4 Mametiarov membalas dengan Pion E-5 Guda F-3, Guda C-6 Pada posisi ini, dua varian populer adalah pembukaan Italia, Gajah ke-4 Dan juga pembukaan Spanyol yakni Gajah ke-5 Tapi pada game kali ini, Richard Repot memilih cara yang berbeda Repot memilih menderung Pion ke-3 Ametiarov kemudian mengeluarkan Kuda ke-6 Pion putih D-3 Pion D-5 Pion makan Pion, Menteri makan Pion Gajah ke-2 Pion menyerang Kuda ke-4 Richard Repot kemudian menyerang Kuda ke-3 Langsung disambut oleh Mametiarov dengan Gajah ke-4 Richard Repot kemudian menyerang Pion E dengan pergi ke-5 Dijawab Mametiarov dengan ancaman terhadap menteri Gajah ke-4 Menteri berpindah ke D-2 Gajah makan Kuda Pion makan Gajah Dan setelah kedua belah pihak Roka ada di sisi yang keseberangan Mametiarov kemudian menggerakkan Kuda Ke-5 Pion menyerang Menteri ke-4 Setelah Menteri Hitam berpindah ke D-4 Richard Repot langsung merespon dengan menggeser benteng B-1 Mametiarov selanjutnya menyerang Kuda Dengan Pion ke-6 Dan apabila sekarang Putih merespon dengan Kuda makan Pion di E-4 Maka Kuda makan Kuda Bagaimana jika sekarang Putih melangkahkan Pion makan Kuda Tentu Menteri makan Menteri Dan Hitam akan unggul satu perbiran Atau bagaimana jika setelah langkah Kuda makan Kuda di E-4 Putih menjawab dengan Gajah makan Kuda Ini juga tidak akan berhasil Karena Menteri makan Gajah Bagaimana jika menyerang Kuda makan Menteri akan dibalas dengan Royal Fork Kuda ke F-3 Dan lagi-lagi Hitam unggul satu perbiran Mungkin karena alasan itulah Bagaimana jika setelah Pion menyerang Kuda ke H-6 Richard repot tidak menyelamatkan Kuda Richard repot memilih menyerang di sayap Menteri Dengan pergerakan Menteri ke P-4 Sebuah ancaman yang sangat jelas Namun Mamet Yarov sama sekali tak gentar Mamet Yarov melangkahkan Pion makan Kuda Dan setelah repot melakukan skak dengan Menteri makan Pion di P-7 Mamet Yarov langsung menyinggirkan Raja ke P-7 Gajah putih menyerang Menteri ke P-2 Dan pada posisi ini Tanpa disangka-sangka Zahrir Mamet Yarov membuat sebuah langkah kejutan Yang langsung membuat Richard repot menyerang Zahrir Mamet Yarov mengorbankan Menteri Sekaligus penteng di peta K-8 Dengan langkah penteng Makan Pion Dan setelah langkah ini Richard repot langsung Menyerah Richard repot terpakta menyerah Karena ia sadar Semua varis selanjutan Ia akan kalah Sebagai contoh Apabila pada posisi ini Ia melangkahkan Gajah makan Menteri Maka Akan berhadapan dengan benteng Makan Gajah Skak Raja makan benteng Gajah hitam Ke F-3 Skak Raja G-1 Henteng Ke H-8 Dan putih Akan kalah Bagaimana jika sekarang Richard repot mencoba Melakukan skak Dengan Menteri ke B-5 Mamedyarov Mamedyarov akan membalas Dengan langkah simpen Pion Ke C-6 Menteri masih bisa melakukan skak Petak B-7 Tapi Setelah Raja menyingkir ke E-6 Skak Skak dari putih pun Dipastikan berakhir Dan Ancaman skak mat Benteng ke petak H-1 Sudah mustahil untuk dihentikan Contoh yang lain Bagaimana jika setelah Langkah benteng Makan pion di H-2 Richard repot mempertahankan diri Dengan langkah Raja makan benteng Maka Akan berhadapan dengan kuda Ke F-3 Skak Gajah makan kuda Akan dibalas dengan langkah skak Benteng Ke H-8 Raja ke K-1 Gajah makan gajah Dan lagi-lagi Sang Maharaja dari putih Dipastikan tidak akan selamat Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.